jumpa lagi dengan saya gue S38 vlog kali ini kita akan membahas sepeda mini teman teman biasanya sebut sepeda minion tapi ini bukan sepeda minion yang kemarin yang kemarin belum kita restorasi belum di amplas, belum di apa apain nah kita akan bahas ini membahas di pengerimanya pengerimanya itu potos tapi lagi males nyariin spare partnya di toko sepeda ini mau tak akalin aja biar bisa dipakai aja buat muter-muter soalnya ini biasanya buat mainan di rumah sih yang ngendarin saya sendiri pasang pen untuk crank di pedalnya itu aja saya sampai selen ya pen-pennya karena ya namanya pedah gawir ya kalau dibalik dia gak kenceng jadi ya tak gaya ngeclek kayak gitu yang penting bisa dipakai yuk tanpa ganti seling gimana sih caranya nah kita perdekat saja yuk cek hidrot nah di handle-nya ini kan potos nih selingnya nih ini tak bundelin disini nah tak bundelin disini ini seling dalamnya gak ada tinggal rumahannya aja ini potosannya sih masih di dalam ya seharusnya gini nah ini tadi aku luruh di part-part motor saya ini ada nepel vespa bekas ya ini yang nantinya akan kita gantikan untuk menggantikan ya sing hilang ya jadi masih bisa dipakai kalau tuasnya ini pakai tuas sepeda jengki ya kalau gak salah nah caranya ini temen-temen tinggal kasih oli dulu biar seling yang dalam yang potos ini biar bisa keluar ya saya pakai oli rantai kayak gini lalu disemrotin biar gak karatan di dalamnya oke lalu seling yang di dalam yang di bawah itu yang dituas remnya itu dikendorin terus ini biar bisa keluar ya coba tarik-tarik dulu ya nah ini temen-temen liatin ya oke nepelnya cuma tak masukin kayak gini aja mudah-mudahan bisa narik lah kalau gak narik ya nanti kita akalin lagi gimana caranya biar bisa narik nah kayak gini jadi ini agak nyerongot ini nanti di pelengkung newey kayak gini dan kita coba untuk ngencengin bagian bawah kita ngencengin bentar oke bawah sudah tak kencengin dan coba dibuat narik moden gak ya bisa lah kayaknya ini bisa 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 nah bisa temen-temen kurang kenceng aja trombol belakangnya kita kencengin lagi bagian bawah ya bagian bawah sana tak kencengin lagi kita kendorin kita kencengin lagi oke oke sudah dan kalau ditekem sip coba kita putar banyak ya banyak kita putar tuasnya kita pegang nanti nah hasilnya seperti itu benerin rem si sepeda minion atau sepeda mininya hanya menggunakan nepel bekas Vespa nya sepedanya sudah bisa direm lagi sudah bisa buat ngepot-ngepot main anak-anak lagi ya yaudah gitu aja mengenai cara memperbaiki rem tanpa mengganti tanpa mengganti mengganti tapi tidak sebegitu mahal dan caranya cukup simple dan mudah yaudah gitu aja video kali ini semoga terhibur dan sedikit memberikan manfaat jangan lupa untuk di like di subscribe di share ke teman-teman kalian dan wassalam bye bye Terima kasih.